Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi berjumpa dengan aku di Padagapet Channel Channelnya Orang Banjar Yeay Guys ya hari ini adalah hari ya Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padagapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe Comment, like, and share guys please-please banget ya Karena satu subscribe di kalian sambil buat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal Ya tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan, tonton video-nya karena sudah terlapet tuh Dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku ya guys Dari salah satu penggemar aku, subscriber aku juga Dan dia adalah Captopers juga Yang lumayan banyak nih melahara kucing peliharaan di rumahnya Beberapa di antaranya tuh kucing ras ya Seperti Anggora, Persia, Sping, Maenkem, Yasiam ya Lalu juga ada kucing kampung Dalam satu rumah tuh rame banget, heboh banget ya Makanya kucing tersebut gemes banget dan lucu banget untuk dipelihara ya Nah dari sekian banyak kucing peliharaan tersebut ya Hampir semuanya tersebut memiliki penyakit yang sama Yakni ya telinga kucing tersebut ya banyak tainya ya Nah sehingga ya pemilik kucing ini kerepotan membersihkan satu persatu kucingnya yang banyak banget Telinganya tainya tersebut atau kotoran ya Nah lalu pemilik kucing ini bertanya kepada aku ya Kakak, apakah tau alasan Kucing telinganya banyak kotorannya atau banyak tainya tuh ya Lalu apakah dampak positif dan negatifnya Penyebabnya apa Dan bagaimana cara membersihkan atau menjaga atau melindungi Kucing telinganya tersebut banyak kotorannya atau tainya ya Mohon jawabannya ya Kak ya Wan bertemu pertanyaan yang sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini ya Tapi videonya ditonton sempat selesai dan jangan di skip ya oke Nah kucing menjadi salah satu jenis hewan yang merupakan favorit untuk dipelihara Karena bentuknya yang lucu dan tingkah polanya yang mengemaskan Banyak disekuai oleh sebagian besar masyarakat Dalam proses memelihara kucing tentu ada beberapa hal terkait perawatannya yang harus diperhatikan dengan baik Sehingga kondisi kesehatan kucing selalu tetap terjaga ya Nah salah satu hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah Mengenai proses pembersihan telinga kucing Nah berikut adalah beberapa cara membersihkan telinga kucing bagi pemula Yang perlu diperhatikan agar prosesnya berjalan dengan baik dan benar Dan lancar juga ya Oke ini yang pertama ini ya guys ya Ini yang pertama ya guys ya Itu pegang kucing dengan benar Nah langkah pertama yang perlu dilakukan dalam cara membersihkan ya Telinga kucing bagi pemula adalah dengan memegang kucing dengan benar Nah bagian telinga yang bisa dipegang adalah bagian atasnya Memegang kucing dengan benar perlu dilakukan agar kucing dapat dibersihkan dengan telinganya Jika kucing berontak ketika akan diperiksa bagian telinganya Sebelum dibersihkan maka tenangkan kucing kalian dulu Lakukan pembersihan pada kucing yang memang dalam kondisi sudah tenang ya Nah yang kedua ini ya guys ya Periksa bagian telinga kucing kalian Nah sebelum pemberisihan dilakukan Maka telinga kucing harus diperiksa terlebih dahulu Apakah kotor ya Atau memang masih cukup bersih Memegang telinga dengan benar Di atas merupakan bagian dari proses pemeriksaan kotoran pada telinga kucing Nah lihatlah secara fisik apakah ada kotoran yang terdapat di dalam telinga kucing Dan apakah perlu memberontak ketika kucing dipegang kupingnya Sebagai bentuk tanda adanya permasalahan pada telinga kucing kalian Nah yang ketiga ini ya guys Itu tetesi dengan cairan pembersih Nah proses pembersihan tahap awal pada telinga yang sudah dipastikan kotor adalah dengan menggunakan cairan pembersih telinga Yang bisa diperoleh atau dibeli di toko pet shop kucing ya Untuk hewan Cara penggunanya cukup mudah Yakni dengan meneteskan cairan pembersih telinga tersebut ke dalam telinga baik kanan maupun kiri Dengan jumlah yang tidak berlebihan Nah cairan pembersih tersebut akan mengeluarkan kotoran yang terdapat di dalam telinga kucing kalian Nah yang keempat ya kalian harus pijat bagian telinga kucing Nah setelah cairan pembersih diteteskan dalam telinga kucing Maka berikan pijatan tersebut secara lembut di bagian telinga dan kepala kucing Proses pemijatan tersebut dilakukan agar secara alami kucing dapat mengeluarkannya dengan sendiri Cairan pembersih serta kotoran dari telinga kucing tersebut ya Nah siapkan tisu untuk menampung kotoran yang keluarkan oleh kucing Nah secara alami adanya cairan di dalam telinga kucing akan menjadikannya melengkengkan kepala Untuk mengeluarkan kotoran dari cairan tersebut Nah gelangan kepala ini tidak hanya terjadi sekali namun beberapa kali ya Sehingga diberikan kesempatan kucing mengeluarkan kotorannya sendiri gitu ya Nah yang kelima ini ya membersihkannya dengan cotton bud Nah setelah kucing tidak lagi menggelengkan kepalanya Dan sudah merasa nyaman maka untuk memastikan dan membersihkan telinga kucing Hingga tuntas dapat dibantu dengan menggunakan cotton bud Yang biasa dipakai untuk membersihkan telinga pada manusia Lakukan proses pembersihan telinga kucing secara pelahan menggunakan cotton bud Dan pastikan kucing tetap merasakan kondisi yang nyaman ya Saat pembersihan dilakukan Serta jangan terlalu memasak atau memasukkan bagian cotton bud Karena bisa menjadi melukai bagian dalam telinga kucing ya Nah itulah beberapa penjelasan mengenai cara membersihkan telinga kucing bagi pemula Yang perlu diperhatikan dengan baik dan benar Mengingat proses pembersihan telinga kucing akan membantu dalam menjaga kebersihan Maupun kesehatan kucing secara tidak langsung Itu ya guys Itu ya Nah guys bagaimana informasi yang aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa ya Please subscribe ya Comment Like and share ya guys Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat Coo ya Bye Bye